Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog saya Nah di kesempatan kali ini saya ingin nge-share ke teman-teman Proses pengecekan air radiator dan kebocorannya Nah ini kebetulan ada nih alatnya Dan namanya RCT ya teman-teman ya Radiator tester Nah ini saya gunakan untuk mengecek kebocoran di radiator Oke langsung aja kita ke mobil ya teman-teman ya Sama periksa nih tutup radiatornya Tutup radiator ini kebuka pada saat mencapai tekanan 108 kilopaskal gitu Jadi ketika terbuka airnya pindah ke reservoir pada saat kondisi panas Begitupun sebaliknya pada saat kondisi dingin Karena disini terjadi kepakuman Air yang di reservoir ini kembali lagi ke radiator Jadi fungsi dari tutup radiator ini adalah semacam klep gitu ya teman-teman ya Bukan sembarang tutup Nah jadi ini juga kita harus pertama pastikan ini dulu Kalau keluhannya air radiator sering kurang Buka Hati-hati bukanya jangan kondisi lagi panas ya Disini ada bacanya Never open when hot Dilarang dibuka sewaktu panas Karena ini mesinnya sudah dingin Maka saya buka Nah mengenal sedikit tentang tutup radiator Nah ini bawahnya ini ada semacam klep ya Nah ini kondisinya masih bagus Terus kondisi idealnya memang seperti ini Nanti saya tunjukin kondisi yang rusaknya seperti apa Untuk tutup radiator yang kondisinya sudah rusak Bisa dilihat teman-teman ya Jadi si ujung dari tutupnya ini sudah tidak ada Jadi sudah bolong begini nih Sudah lepas Nah ini tutup radiatornya harus diganti Karena ini kalau mesinnya panas Air bisa terus kebuang dari reservoir Jadi yang menyebabkan air bisa kurang Nah bisa dibedakan Kondisi yang masih bagus dengan kondisi yang sudah rusak ya teman-teman ya Untuk pengecekan air radiator di reservoir Teman-teman ngeceknya jangan pas lagi panas ya Jadi kalau ngecek polimo air radiator Atau jumlah air radiator yang aktual Itu pengecekannya dilakukan pada saat pagi hari Atau saat kondisi besit benar-benar dingin dan belum terjadi sirkulasi Jadi ngeceknya Jadi antara Ini di reservoir ini Antara Indikator F sama E Itu kurang lebih 3.4 Atau di posisi F ya teman-teman ya Jangan lupa juga nih Ini yang jarang diperhatikan bahkan oleh mekanik sekalipun Ini sipal tapi bisa bikin mesin overheat Nah ini selang kecil ini Yang ini nih Selang kecil ini biasanya kalau kelepas Pas kondisi Di reservoirnya Radiator panas atau pas dingin Dia gak bisa balik lagi ke radiator Akhirnya yang di radiator kosong Ini gara-gara selang kecil ini nih Posisinya suka nyeplos ke dalam tuh Nyeplos ke botol Nah ini juga perlu diperhatikan Ini juga bisa bikin mesinnya overheat Ya selain ini bagus Nah ini namanya RCT Radiator Tester Kita masukkan dulu ya teman-teman alatnya Kita kasih tekanan sesuai dengan yang ada di tutup radiator Jadi 108 kpa Ini sama aja simulasi bahwa Tekanan air sedang dalam kondisi panas Jarum disini turunnya drastis nih Berarti ada kebocoran Kebocoran bisa kita lakukan periksa di Radiator, upper tank dan bagian-bagian yang terhubung dengan sistem pendinginan Dengan kondisi alat ini terpasang dengan tekanan Ini kita periksa bagian radiatornya dulu ya teman-teman ya Ini dengan bantuan senter Kita periksa setiap Sisi dari radiator Nah itu ditemukan Rembesan air yang lumayan deras nih teman-teman ya Ini bisa dilihat Dalam Tuh ini pasah nih Tuh ada genangan air Bagian water pump kering Berarti water pump aman ya teman-teman ya Di belakang untuk saluran bypassnya Yang kemesin dari termostat Ini housing termostat juga aman Selang radiator Bawah Klem-kleman Aman Dan kesimpulannya Dari pemeriksaan sistem pendinginan ini Dengan keluhan air radiator Sering kurang Jadi kebocorannya Terletak di radiator Untuk Solusinya Jadi ada dua opsi Bawa ketukang servis radiator Untuk diservis ganti Bagian fat yang bocornya Atau diganti Sisi Tapi untuk Saran sih Hasil yang lebih maksimal Saya sarankan Ganti Sisi aja ya teman-teman ya Supaya ke depannya Tidak terjadi kebocoran lagi Tapi itu saya kembalikan lagi Tergantung Pilihan kepada Teman-teman Sekalian Disesuaikan dengan budget yang ada Oke itu aja Seputar pemeriksaan Sistem pendinginan Dan kebocorannya Semoga bermanfaat Dan sedikitnya Memberikan gambaran ya teman-teman ya Oke kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan subscribe-nya Biar saya tambah semangat Buat upload video terus Seputar perawatan kendaraan Dan fakta unik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh